Berusahalah kita menjadi anak yang berdaki. Itu salah satu wujud rasa bersyukur dan berterima kasih kita kepada orang tua. Karena kita tak akan pernah bisa membelas perjuangannya dan kasih sayang orang tua kita. Ya, selamat siang. Saya mau pesen boleh mas? Saya mau pesen paling ini, sama ini aja. Oke, jangan. Oh, di sini sebelah sini. Mas, saya mau pesen es tropis cikini. Satu ya? Satu. Tunggu kak. Siap, thank you. Saya tunggu di sana kali ya mas Adini. Jadi hari ini, Miki meluangkan waktu ini untuk riset target berbagai riski selanjutnya itu siapa? Kita coba riset dulu. Dan kebetulan sekarang kan lagi viral juga. Ada berita di mana-mana. Cerita tentang orang tua yang ditinggal gitu aja sama keluarganya. Nah, Miki ini lagi coba riset di sosial media. Nah, di sini Miki dapat info yang bisa dibilang serupa. Kasusnya itu orang tua ditinggalkan sama anaknya dan juga keluarganya. Oh, iya. Dan dia tinggal cuma di pos, kayak di pos tempat pos biasa dan dekat Masjid Jami Matraman. Masjid Jami itu bukannya waktu itu kita pernah ya? Kakek penit, ya. Kakek penit? Oh, oke-okey. Kalau kayak gitu. Nah, kayaknya ini Miki cukup tertarik dan juga penasaran dengan namanya Bapak Urib. Boleh. Oh, boleh. Dan kebetulan lokasi Bapak Urib dekat dengan lokasi Miki sekarang. Akhirnya Miki memutuskan untuk menemui beliau. Menurut info yang saya dapat, kebetulan Pak Urib itu tinggal di sekitaran sini. Dan lebih tepatnya tinggal di satu pos yang ada di daerah sini. Dan sekarang saya ingin mencari posnya di mana dan ingin langsung bertemu dengan beliau. Miki merasa tidak asing ketika Miki mendengar nama Matraman. Apalagi lokasinya dekat dengan Masjid Jami. Miki jadi teringat ketika Miki bertemu dengan kakek penit. Mungkin kalian tahu dengan kakek penit kalau misalkan kalian mengikuti berbagai riski. Kalau misalkan sehari gini nih ya, terus minyaknya nggak habis di gimana ini tuh? Ini kalau nggak habis jualan besok. Kakek nggak mau gitu. Kenapa nggak jualan gas aja kan? Sekarang mau lebih orang-orang pakenya gas daripada minyak tanah. Nggak kuat di orangnya. Nggak pusing. Kalau di bidang pulang-pulang nggak kuat. Jadi mendingan minyak gini aja. Bibi, Bibi, kayaknya posnya itu deh Bibi, yang perbuatan itu. Tapi kayaknya kita minta parkir aja di situ. Nggak apa-apa kali ya? Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Halo, kenalin saya Rizky. Boleh nanya-nanya sambil ngobrol Pak? Ayo Pak. Sini Pak. Sini. Bapak kenal Bapak Urib? Oh kenal, kenal. Oh kenal. Nah, kalau boleh tahu tinggalnya di mana? Ya sih, Gio Center. Oh, pos yang di mana Pak? Pos EPR itu. Yang mana kalau boleh tanya? Itu. Oh, pos EPR itu. Berarti ini salah pos gitu Pak? Salah. Tapi Bapak kenal Pak Urib ya? Kenal, kenal. Setiap hari suka lihat lagi ngapain gitu Pak Urib, kegiatan. Oh gitu. Bapak. Bapak-bapak gitu. Oh gitu. Di mana boleh tahu tadi? Silahkan. Di sana ya Pak. Dan ternyata, Iki salah pos. Dan akhirnya Iki pun diarahkan oleh Bapak tersebut ke arah pos yang biasa Pak Urib tempati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makanya Pak A, ada Pak Uribnya? Oh Pak Urib lagi sedang negas gitu. Oh. Sedang negas gak? Tapi sebelumnya makasih ya Pak, udah dianterin. Makasih ya Pak ya. Maaf ngerepotin. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Kenalin, ini saya Rizky. Ketika Iki sampai di pos tersebut, Iki bertemu dengan seseorang yang bernama Pak Weli. Maaf Pak, saya mau tanya. Itu kenal sama Bapak Urib? Benang. Kenal benar saya. Bapak itu siapanya Pak Urib? Keluarga, saudara, atau? Saya temen dari kecil gitu. Oh, temen dari kecilnya Pak Urib. Jadi selama 4 tahun, dia baru muncul kemarin. Selama itu kemana apa? Sebelumnya? Iya, mungkin ada kerjaan lain. Kita juga sama-sama driver gitu kan. Sama dia. Temen dikerjaan lain gitu. Nah, selama 4 tahun dia muncul kemarin. Nah, kalau menurut Bapak ya, melihat Pak Urib itu orangnya kayak gimana Pak? Ya, enggak orangnya sih emang. Lu rajin deh. Tampak disuruh deh. Apa nih kerjaan? Akhirnya saya tarik kemarin. Jadi dia tuh. Benar jiwa sosial. Enggak pernah lu apapun pekerjaannya mau aja gitu ya Pak? Iya, enggak disuruh aja dia. Emang kerjaan saya, saya enggak sakit. Waktu itu dia. Dia ngebantin saya di sini gitu kan. Dia mau nyapu, mau ngepel. Nggak pulak. Pekarangan. Pekarangan. Begitu gak dia sakit, saya bantu. Saya beli obat gitu. Terus apa yang ngebuat Bapak pengen ngebantu Pak Urib gitu Pak? Ya, sehari-hari dia tidur di sini. Kenapa? Dia diusir sama keluarga. Tidur. Tidur. Sampai jumpa. Tidur.